Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan bus armada dari bus rosal yang indah Ini adalah double decker dengan mesin Scania K410 ya teman-teman Dan untuk modnya ini seperti biasa, jetbus 3 SDD dari Masangka Sabutra dan Pavarit Madiwan Untuk statusnya adalah cell ya teman-teman Jadi jika kalian berminat silahkan hubungi link yang ada di bawah ya Dan ini adalah jetbus 3 yang menggunakan selendang keperk ya Yakni selendang Voyager, jadi sudah yang terbaru gitu Dan untuk topinya sudah facelift serta untuk bagian bumpernya itu sudah facelift juga ya Oke, kita langsung aja take off ya dari terminal Surabaya Nanti kita akan jurusan Kemalang ya Tetapi kita akan berhenti di Exitol saja supaya tidak terlalu panjang ya untuk durasinya Dan sudah lama ya kita tidak menggunakan maps dari Surabaya ini Sudah beberapa bulan gitu ya Kebanyakan kan kita akhir-akhir ini menggunakan maps dari Wonogiri ya Wonogiri, Solo, Jogja gitu Mungkin next time kita akan menggunakan maps Sumatraan ya Nanti kita akan menggunakan entah itu armada Sumatra yang menggunakan tameng Atau gimana pokoknya stay tune terus ya Dan sebentar ini kayaknya nabrak ini apemada kita Waduh nabrak beneran dong Ini salah perhitungan tadi soalnya Oke ini hujannya lumayan deras ya Sampai jalan yang jauh itu nggak begitu kelihatan Kayak tertutupi oleh kabut ya teman-teman Dan entah ya Ini sudah bulan Agustus ya Busit itu bakalan di update apa Masih lama lagi ya Atau gimana Saya juga belum ada informasi ya mungkin kita Dan semoga saja itu cepat terilis ya Untuk update-an Busit versi 3.7 Karena kita sudah tidak kesabar ya Menggunakan maps yang tentunya baru Salah satunya adalah maps di Madiun ya Kalau nggak salah ada itu maps Madiun Dan itu mungkin bisa dipasangi dari Kodenim Bus Maksud saya itu kodenim Pulbus STC Jadi nanti bisa dilihat datang di Mas Pati gitu Jadi lebih keren ya Nanti Mas Pati Jakarta gitu Untuk jurusannya Bus mantap ya pokoknya Dan nanti saja ada Jalur pegunungan yang Di Tawang Manggul Kalau ada itu bakalan keren banget itu Tapi kemungkinan sih Viatornya kayaknya Atau gimana Saya juga kurang tahu Karena Di scene kemarin itu Nggak dijelaskan Untuk rutanya itu Mana saja Maksud saya itu Rute penyambungannya gitu ya Dari Sumatera Hingga ke Jawa itu Gimana Saya juga belum paham Kan kemarin itu Hanya preview Per kota ya Jadi Entah jalurnya itu Melewati Mana saja Mungkin yang kota kecil Itu mana saja Juga belum tahu ya Teman-teman Dan Untuk Mode yang Akan rilis Ini mungkin XZD Yang lagi booming Karena Autor besar Itu Kebanyakan Mau rilis mode XZD Salah satunya Dari Mas Muhammad Nasir Dan Pak Farid Itu Rilis XZD Terbaru ya Dan Untuk Dari Mas Muhammad Nasir Itu Sudah rilis XZD Dengan Jenis Kodenum ya Jadi Lebih keren banget Tetapi Untuk pintunya itu Belum bisa dibuka ya Teman-teman Mungkin Keren ya Mode Ori Yang Bus Ori Itu Dilubah menjadi XZD ya Sesuai Di Kenyataan Dan kembali ke game Ini Gak terasa ya Sudah Sampai Di Tal Malang Disini Dan untuk Kecepatan Rata-rata Ini Seratusan Kayak tembus ya Teman-teman Dan disini Menggunakan Tiga lajur Seperti Biasa ya Dan Dari Lawan Arah Ini Memang Sepi Bahkan Di Arah Kita Itu Juga Sepi Teman-teman Dan Yang saya suka Dari Jalan Tal Ini Itu Di pinggirannya Seperti Di aslinya Gitu Jadi Tidak hanya Polosan Saja Atau Hanya Ada Sawah Saja Gitu Tetapi Ini Bervariasi Ada Sungai Bahkan Ini Mantap Ya Jadi Cita Rasa Lokal Itu Sangat Terasa Sekali Ya Teman-teman Bahkan Di bawah Ada Semacam Fabrik Gitu Ya Dan Itu Ada Percabangan Jalur Kalau Kita Selain Percabangan Itu Bisa Berbalik Dilacur Kanan Jadi Kita Nanti Kembali Lagi Itu Oke Untuk Interior Saya Suka Banget Ya Karena Keren Banget Ya Kalau Yang Lain Kan Kayak Ada Semacam Jendolan Gitu Ya Jendolan Di Bagian Itu Atap Tetapi Ini Enggak Dibikin Lurus Dan Untuk Penempatan Maps Ini Ini Di Bagian Atas Kalau Yang Lain Biasanya Di Bagian Bawah Tetapi Ini Di Bagian Atas Jadi Kayak Enggak Menghalangi Dari Pandangan Gitu Kalau Pengen Melihat Maps Tinggal Melihat Ke Atas Itu Tentun Apalagi Untuk Sepian Ini Lumayan Kerapi Banget Ya Jadi Kalau Biasanya Kan Terlihat Gede Gitu Kalau Ini Terlihat Minimalis Gitu Jadi Mantap Apalagi Dipadukan Dengan Sepian Kecil Tetapi Melihat Dari Sepian Besar Raja Ini Sudah Cukup Jadi Mantap Banyak Apalagi Untuk Penataan Tombol Ini Sangat Mantap Juga Rapi Jadi Kayak Bus Bus Di Eropa Sana Ya Mungkin Teman Teman Yang Suka Bermain Bus Eropa Untuk Interior Shortnya Mungkin Itu Kayak Gini Bagus Banget Kayak Banyak Tombol Gitu Kayak Terkesan Elegen Mungkin Itu Yang Menjadi Inspirasi Sehingga Dituangkan Di Mod Ini Teman Mungkin Ya Dan Kawan Kawan Kita Akan Menggunakan Mod Yang Lain Jadi Supaya Tidak Bosan Kita Mungkin Akan Menggunakan Mod Avante Mungkin Mod Avante H9 Dari Mas Sanggasabutro Dan Pak Farid Jadi Biar Gantian Gitu Kita Review Karena Kalau Kita Hanya Menutup Itu Bakalan Bosan Ya Teman Apalagi Bus Ini Belum Update Juga Sampai Sekarang Dan Mungkin Mungkin Ada Teman Teman Dari Kalian Yang Ingin Request Saya Pengen Perjalanan Menggunakan Usapa Silahkan Tulis Di kolom Komentar Mungkin Teman Teman Ada Yang Pengen Request Dari STJ Michigan Atau Yang Putih Itu Silahkan Saja Asalkan Ada Mod Dan Levering Nanti Saya Buatkan Teman Dan Juga Ada Waktunya Tapi Saya Usahakan Untuk Setiap Hari Upload Satu Video Kalau Dulu Kan Satu Hari Itu Beberapa Video Karena Sekarang Itu Saya Ada Kesibukan Jadi Agak Dikurangi Ya Mohon Dimakum Saja Oke Dan Kita Akan Berhenti Di Depan Sana Saja Sekaligus Untuk Magiri Pada Video Perjumpaan Kali Ini Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Selamat Tahu Saya Fabry Shabton Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Mania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax